Hai kayaknya masih bisa nih masuk ke rumah yang ini ya Bismillahirrahmanirrahim agak ngeri ya ngeri ular cuy salamu'lena walai badai sholihin dan gue mau cari beberapa rumah yang bisa untuk gue review bagian dalemnya Astaghfirullahaladzim laillahi lallahu sentar gue kenapa ini staffirullahaladzim hey what's up guys enemy balik lagi bareng gue Davi dan pada malam hari ini temen-temen gue sedang berada di Aimas Kabupaten Sorong coy ya jadi gue menemukan sebuah lokasi yang sebenarnya adalah lahan kosong dan dibangunlah sekitar 50 rumah di lokasi ini rencananya tempat ini akan dijadikan perumahan bagi masyarakat Kabupaten Sorong namun ke-50 rumah ini yang sudah rampung dibangun sayang banget nih sepi peminatnya sehingga dibiarkan terbengkalai seperti ini cuy Wow jadi kita akan jalan terus ke arah sana dan disini bener-bener sepi banget ini gue kayak di tengah-tengah hutan hutan atau kebun lah seperti itu disini dibangun 50 rumah yang sudah rampung tapi sayang banget cuy rumah-rumah ini tidak laku tidak ada peminatnya dan akhirnya menjadi bangunan-bangunan yang terbengkalai seperti ini by the way gua minim informasi ya Apakah komplek terbengkalai ini merupakan salah satu program pemerintah Kabupaten Sorong atau memang digawangi oleh salah satu perusahaan suasana yang ada di Kabupaten Sorong cuy tapi yang jelas 50 rumah terbengkalai ini bener-bener mau bazir banget cuy sekarang udah jadi sarang demit Wow sayang banget dari sore nih ya Sorong diguyur hujan nggak berhenti-berhenti cuy gila gua udah satu minggu lebih di Sorong ini dan setiap hari hujan kokil gua udah dua hari nggak kemana-mana karena hujan lebat dari siang sampai tengah malam tapi malam ini hujan mulai berhenti tapi ini masih rintik-rintik tuh yaudah ya daripada gua di rumah mulu bete gua by the way sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 23 51 9 menit lagi kita masuk ke tengah malam Oke kita mulai eksplorasinya lihat deh di sebelah kanan gue ini ada ini rumah tapi sudah ketutup sama semak-semak lihat tuh Wow sebelah kirinya juga tuh gila ini tanaman-tanaman rambat sampai udah naik ke atas rumah Oke kita mulai telusuri aja lewati jalan setapak ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada sebuah rumah lagi di sini oh my god kokil gua nggak tahu nih apakah gua bisa masuk ke dalam rumahnya karena lihat ini semak-semak udah tinggi banget kayaknya masih bisa nih masuk rumah yang ini ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim it's agak ngeri ya ngeri ular cuy Salamu lena walaibadili solihin Oh lihat deh udah nggak ada atapnya ini udah rubuh dan bawahnya tuh penuh dengan semak-semak uh gila gua mau masuk ke ruangan berikutnya aja lihat Hai kayak begini dong ah udah lah terlalu beresiko kita keluar lagi di hadapan gue ini ini bagian belakang rumahnya nih berarti depannya ada sebelah sana tapi gua bingung gimana caranya gua menuju ke jalan sebelah jalan sebelah terlalu tinggi semak-semaknya tapi di sini tuh ada jalan setapak dan gua perhatiin tuh kayaknya ya motor suka lalu-lalang lewat sini lihat deh ada bekas jejak ban motor bisa jadi kesana ada tembusannya ke arah kampung ya Oh sementara ke arah sini ini udah parah banget jalannya semak-semaknya udah tinggi sepertinya memang sudah tidak dilalui oleh manusia wow di dalamnya pun sudah mulai tumbuh tumbuhan-tumbuhan liar Hai ke arah sana tuh ada rumah tingkat di sana tuh men kelihatan ya waduh ini gerimis makin kenceng lagi oke kita lanjut lagi mengikuti jalan setapak ini kalau disini ada jalan setapak artinya memang beberapa kali orang lalu lalang lewat sini Wah gua ngeri deh kalau tiba-tiba ada orang jahat lewat sini ketemu sama gue iya kan denger gua kayak mendengar suara motor Wah men gua ngeri men ketemu sama orang asing di sini Halo salamu lena wala ibadilai solehin Wow Wah lihat jalannya kayak begini dong sebenernya tuh tempat ini luas banget cuy tapi karena emang semak-semaknya terlalu tinggi ya terlalu riskan untuk gue menyikat setiap semak-semak yang ada gue cuma bisa ngikutin jalan setapak ini cuy ya jujur aja gue nggak mau terjadi hal-hal buruk sih gue cuma mau segera menyelesaikan eksplorasi dan setelah itu gue mau pulang wow salamu lena wala ibadilai solehin kesannya tembusnya kemana ya udah ya sekarang gue sudah berada di sebuah lahan kosong yang cukup luas men berarti cuma sampai sini nih tapi di sana masih ada rumah-rumah lagi tuh gila untuk arah sana tuh semak-semaknya tinggi banget cuy dan kalau gue ke belakang sini terus di tembusannya ke hutan aduh kayaknya gue balik lagi deh oke kita balik lagi dan gue mau cari beberapa rumah yang bisa untuk gue review bagian dalemnya astaghfirullahaladzim la ilah ilallah center gue kenapa ini astaghfirullahaladzim 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 center udah mulai error-error nih kena air kayaknya gara-gara hujan ini center bikin panik kampret kampret kayaknya memang agak sulit deh buat gue masuk ke setiap rumah ini semak-semaknya udah terlalu tinggi men tuh kan ini kayak pintu belakang cuma semak-semaknya kayak begini gue gak mau ngambil resiko cuy coba ya rumah yang ini bisa gak nih yang ini aja semak-semaknya kayak begini kalau kesana terus tinggi banget ada sebuah rumah yang belum di semen tuh belum di pelur gitu cuy masih telanjang itu batu batanya aduh yaudahlah aduh sorry banget nih temen-temen kalau vlog ini bakalan singkat banget dan memang cuacanya juga kurang mendukung walaupun cuacanya seperti ini memang cocok sih buat bikin konten horror-horroran ya kan dapet banget serem ya tapi yaudahlah ya medannya terlalu risk dan gue tidak mau mengambil resiko cuy semoga berangkat ke Papua gue dalam keadaan sehat dan pulang ke rumah pun gue dalam keadaan sehat-sehat walafiat oke lah temen-temen guys segitu dulu vlog gue pada malam hari ini thank you banget buat temen-temen yang udah joy nonton vlog ini udah awal sampe terakhir kasih gue jempol ke atas jika temen-temen suka dengan video gue seperti ini dan buat temen-temen yang baru berkunjung di Bujin TV support gue dengan cara klip subscribe supaya channel semakin berkembang dan terus menghubungi gue soal kepatahan nama gue dari kabupaten sorong topin sipapu barat daya salam goshen me peace